Di video kali ini kita akan membahas tentang aksesoris reflektor Dan kita akan memotret dengan 2 sumber cahaya Bagaimana hasilnya dan bagaimana Pembahasan tentang reflektor Jangan kemana-mana, tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki di acara Sharing Season with Zaki Zulfikar Photography Seperti yang sudah kita singgung tadi Kita bakal membahas tentang aksesoris yang keempat Yaitu reflektor Yuk kita langsung bahas aja Nah bisa temen-temen lihat ini reflektor Badi kecil ke besar Nah ini sisi tamur Ini lebih ke untuk ngeblok cahaya Sisi yang hitam Yaitu ada sisi silver untuk mantulin cahaya Bisa temen-temen lihat efeknya tuh Bisa mantulin cahaya Gimana video praktiknya Langsung aja Cus Sekarang Kita bakal langsung ke Praktik yang keempat Praktik yang keempat Kita lanjutin praktik tadi yang ketiga Praktik yang ketiga kita pake octabox aja Cuman sekarang Kita langsung pake Aksesoris yang keempat Yaitu reflektor Kita lihat Settingnya Masih setting sama kayak yang setting yang ketiga Cuman kita tambahin satu sumber cahaya Yaitu reflektor Yuk langsung Untuk hasil yang Tanpa reflektor Temen-temen Bisa lihat disini Itu hasil Praktik kita yang ketiga Dramatis Low key Tapi Saya masih kurang suka dengan Cahaya gelap yang di kanan itu Sangat flat Makanya kita dibantu dengan reflektor Biar ada bentuk di Walaupun di ruangan gelap Tapi tetap terlihat Bendukmu padanya Fungsinya Reflektor adalah Untuk memantulkan cahaya Kita pake reflektor yang silver Seperti yang tadi saya jelaskan Reflektor Untuk memantulkan cahaya Ada banyak macam-macamnya Yang tadi kita jelaskan Cuman saya memilih Untuk reflektor silver Satu Dua Nah temen-temen Sudah bisa lihat sendiri Tadi hasilnya Kayak gimana Dengan standar reflektor Untuk Sisi Foto yang Gelapnya Berberflat Yang gelap banget Bisa kita rubah Menjadi lebih Enak Bukan lebih enak Semuanya tergantung konsep Dari temen-temen Bisa ngomong itu Lebih enak Bisa Ngomong itu Lebih enak Benar-benar gelap Kakak Ya udah Itu benar-benar Tetap Semuanya balik lagi Ke konsep awal kita Memotret Itu ingin seperti apa Pokoknya Menurut saya sih Foto bagus itu Foto yang sesuai Dengan konsep kita Menurut saya Saya juga dikasih Tahu senior Pokoknya Apapun hasil dari Yang kita bayangkan Setelah kita Portret itu Sesuai dengan hasilnya Itu baru foto bagus Untuk bagus jeleknya Kata orang Itu biasanya Selera orang Bakal berbeda-beda Pokoknya Pokoknya Terima kasih juga Buat teman-teman yang udah ngikutin dari video saya Yang pertama Tentang standar reflektor Video kedua Tentang Payung Video ketiga Tentang octabox Dan ini video keempat Tentang reflektor Makanya teman-teman Untuk yang ngerasa Video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman Biar kita sama-sama belajar Biar makin tambah banyak juga Mungkin masukan-masukan buat saya Karena disini saya Nggak cuma Nggak mau ngajarin Cuma kita pengen belajar bareng-bareng Jangan lupa juga Like video ini Dan juga komen Apa kekurangannya Atau teman-teman pengen Request Bikin video ini Pengen Bikin video ini Langsung aja Komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Dan nyalakan Tombol loncengnya Biar teman-teman Nggak ketinggalan Video-video Update-an dari kita Pokoknya dari saya Setia dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Kita terproduksi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih